Gubernur Sumatera Utara, Edi Ramayadi, mengatakan hukuman tembak mati di tempat bagi Begal harus melalui keputusan Presiden. Namun, ia juga mengaku setuju jika kehadiran Begal meresahkan masyarakat dan aparat harus menidak sesuai dengan hukum. Di Begal menjadi perhatian di Sumatera Utara setelah diwacanakan oleh Wali Kota Medan, Bobi Nasution, dan dikritik oleh LBH Medan. Edi Ramayadi menjelaskan jika terjadi kondisi darurat sipil, tindakan tembak langsung bagi Begal ataupun perampok bisa dilakukan. Menurut dia, hal itu dinyatakan dalam Perpu tahun 1959 nomor 23 atau 28 yang mengatur soal tertip sipil, darurat sipil, dan darurat militer. Jika kondisi kasusnya meningkat, Presiden melalui keputusan DPR RI bisa meretapkan status darurat sipil. Namun, Edi menyebut saat ini kondisi Kota Medan masih aman dan status darurat sipil belum perlu diperlakukan. Itu diawali dengan pengamanan yang terrendah. Siapa? Satpam. Meningkat lagi, Satpol PP. Kalau tak kuat, berisi. Masih nggak kuat, berubah dong dia menjadi darurat. Kalau sudah darurat, keputusan Presiden atas seizin DPR RI. Nah, itu dia. Ini harus dilakukan. Nggak bisa menerus. Saya yakin emosional seseorang karena rakyatnya banyak terlalu diganggu, korban, segala macam. Selamat menikmati.